Halo GP Mania, jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi seputar MotoGP selanjutnya. Francesco Banyaya resmi perpanjang kontrak di Ducati, Mark Marquez jadi rekan setim musim depan. Francesco Banyaya resmi memperpanjang kontrak di Ducati Corse hingga 2026. Lalu, seperti apa peluang Mark Marquez menjadi rekan setim bagi sang juara dunia? Ducati Lenovo akan tetap diperkuat oleh Banyaya hingga setidaknya 2026. Namun, rekan setimnya di musim depan masih belum pasti. Kontrak Enea Bastian ini akan habis pada penghujung kejuaraan dunia MotoGP 2024. Otomatis satu kursi akan tersedia di tim pabrikan Ducati itu pada MotoGP 2025. Marquez, yang kini membela Gresini Racing, juga kontraknya akan habis pada musim ini. Maka, peluang Marquez untuk membela Ducati Lenovo atau tim pabrikan musim depan masih ada. Namun, ia harus berjuang melawan enam pembalap sekaligus yang sama-sama menunggang motor Ducati Desmosedici GP. Selain Bastian ini, The Baby Alien harus bersaing dengan Jorge Martin yang juga mengincar kursi di tim pabrikan. Belum lagi, ada sang adik Alex Marquez, Marco Bezzeci, Franco Morbidelli, dan Fabio Digianantonio. Menir umum Ducati Corset, Gigi Dali-nya, beberapa waktu lalu mengakui hadirnya Marquez memunculkan kesulitan baru. Pihaknya harus bisa mengelola delapan pembalap sekaligus yang punya ego masing-masing. Dali-nya juga sadar Marquez bisa saja pergi pada akhir MotoGP 2024 dan bergabung ke tim lain dengan membawa informasi berguna tentang motor Ducati Desmosedici GP yang mendominasi MotoGP dalam dua musim terkini. Hal itu disebutnya sudah menjadi risiko. Kami tahu ada risikonya dan kami harus pandai mengelola ini dan kesulitan yang muncul dengan baik, kata Dali-nya, dikutip dari Crash. Ini tidak pernah mudah karena situasinya agak eksplosif. Tetapi untuk tahun depan kami harus berhati-hati dalam mengelola hubungan antara beberapa pembalap dengan baik, tandasnya. Tentu, Marquez harus bekerja keras dan tampil impresif bila ingin dilirik oleh tim pabrikan Ducati musim depan. Ia juga mesti mau sedikit menurunkan ego apabila menjadi rekan setim banyaya nantinya. Di sisi lain pembalap penguji Ducati asal Italia itu mengakui bahwa MotoGP semakin dekat, dengan persaingan yang semakin ketat. Kembalinya kejuaraan dunia MotoGP sudah dekat, dengan akhir pekan menunggu Grand Prix Qatar. Beberapa hari sebelum acara ini, tes berlangsung di sirkuit Losail. Sejak awal, penguji Ducati menyadari bahwa tim lain telah menggunakan Ducati sebagai referensi dan mereka akan bersaing. Akan ada lebih banyak balapan grilia untuk mencoba melawan Ducati. Ini adalah sesuatu yang saya sadari tahun lalu ketika orang Jepang muncul di tes bersama banyak orang. Ada keinginan untuk menandingi Ducati yang sebagai atlet senang karena kami menjadi acuan, butuh waktu bertahun-tahun bagi kami untuk mencapai level tersebut. Namun, tidak ada kekurangan persaingan. Piro berbicara tentang keadaan berbagai tim yang mungkin bersaing, atau sedang berkembang, serta kembalinya Marc Marquez. Akan ada Marquez yang kembali dengan motor kompetitif. Saya berharap dia kembali ke level masa lalu dan saya yakin dia akan bertarung. Pembalap asal Italia itu pun mengaku Marquez akan berada di depan. Saya yakin dia tidak bersembunyi di Valencia. Dia selalu cepat dan ini adalah track di mana dia tahu bagaimana mengekspresikan dirinya. Anda bisa mengharapkan apapun dari Marquez. Banyak orang berpikir bahwa ia akan memberikan waktu kepada semua orang, namun saya dapat memberitahu Anda dari dalam bahwa semua orang akan menjadi sangat kuat, bahkan ia pun tahu bahwa ia mempunyai rival yang kuat. Saya melihatnya di lima besar dan dia tidak akan mundur karena dia adalah hewan balak. Dia telah mencoba melihat batasan dari Ducati, kami melihatnya sejak kecelakaan pertama di Qatar, dan saya pikir ini adalah pertanda positif. Dengan berhenti terjatuh, Anda mendapatkan kembali sensasi saat bersepeda. Menurut penguji Ducati, perbedaan motor Italia 2023 dengan 2024 tidak terlalu besar. Ini kurang dari yang dibayangkan orang. Jelas ada beberapa perbaikan pada motor baru, dan ini bukan hal kecil. Selama bertahun-tahun, sepeda motor baru seringkali menimbulkan masalah, namun kami juga berkonsentrasi pada pekerjaan berkat pengalaman yang diperoleh selama bertahun-tahun dan kami mencapai dua tes pertama dengan tingkat yang sangat baik. Sudah di Valencia kami menyadari bahwa motornya berada di jalur yang benar. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax